Intro Umat Islam di seluruh dunia pada 10 malam terakhir melaksanakan ektika. Warga Lembaga Dakuah Islam Indonesia atau LDI menjalankan ibadah tersebut sejak tahun 1970-an. Mereka selama 10 malam beribadah di masjid melaksanakan sahur hingga selesai sholat tubuh. Kegiatan ektikaf ini biasanya dimulai sejak waktu berbuka puasa. Para warga LDI melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan buka bersama dan terawih. Acara selanjutnya adalah pengajian Al-Quran dan Al-Hadis disertai nasihat agama. Sekitar pukul 10 malam dilanjutkan dengan acara bebas, seperti tadarus Al-Quran secara individu ataupun istirahat di dalam masjid. Tepat tengah malam, warga melaksanakan berbagai sholat sunnah dan dilanjutkan sahur bersama. Menurut Ketua Umum DPPL di Ikiyahi Haji Krismanto Santoso, Laylatul Kodar tidak bisa disebutkan secara spesifik malam keberapa. Untuk itu, iktikaf menjadi cara untuk mendapatkan Laylatul Kodar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Jadi Laylatul Kodar, malam pangkat, malam yang dilipat gandakan, dimana disini adalah diturunkan Quran dari Luhmahfud ke langit dunia, itu adalah dijanjikan oleh Allah. Laylatul Kodari khairun min al-fisyah. Lebih baik daripada seribu bulan ketika kita beramal. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Maka kita serukan, kita serukan masyarakat kita, umat kita untuk mencari ibadahnya. Inilah kesempatan kita menjadi dekat kepada Allah. Sebagai bentuk evaluasi diri kita, mengendalikan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan yati ibadah. Menurut Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah, G.Y. Haji Acing Karimullah, umat Islam yang terlalu sibuk bekerja, misalnya seorang sekuriti, memang tidak bisa melaksanakan itikaf karena bekerja. Tapi, bisa mendapatkan pula pahala Laylatul Kodar. Bagi orang-orang yang tidak bisa beritikaf, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala Laylatul Kodar. Itikaf hanya salah satu di antara cara mengisi, mencari keutamaan malapun. Kegiatan yang lain bisa dilaksanakan di luar masjid. Berdoa, berpikir, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat, tausia, bisa dikerjakan di luar masjid. Bersodako, dan lain sebagainya. Jadi, katakanlah, saudara-saudara kita yang di Jepang, yang di Korea, mau beri itikaf mencari mesin mungkin susah. Apakah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala Laylatul Kodar? Tidak. Tetap punya kesempatan, meskipun tidak bisa itikaf. Kegiatan iktikaf yang dilaksanakan warga LDI, dilaksanakan hingga usai suatu buh. Atseng Karumullah mengingatkan, umat Islam yang bekerja pada pagi harinya, harus berupaya menjaga kondisi badan dengan istirahat yang cukup. Menurutnya, iktikaf itu seperti hujan deras dari langit. Terserah kita ingin menampungnya satu ember atau hanya segelas. Semuanya, dikembalikan kepada kemampuan dan kondisi masing-masing umat Islam. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah, selamat menonton!